Paling fatal soal anak perut bunci digerah hamil, mertua Syarini diduga kecewa, gegara temui fakta ini di menantunya. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Pernikahan Syarini dan Reino Barak genap 3 tahun pada bulan Februari 2022 lalu. Namun kehamilan Syarini masih belum juga ada kabarnya. Kini Syarini kembali diperbincangkan setelah pamer foto selepas pulang dari Singapura beberapa waktu lalu. Istri dari Reino Barak itu tampak terlihat bunci dalam satu waktu. Alhasil banyak yang menduga kalau Syarini tengah hamil. Potret tersebut dibagikan ulang oleh para fans di akun Instagram Syah Reino. Lewat kolom komentar, fans menuliskan bahwa mereka menduga Syah Rini sukses program di Singapura. Bukan tanpa alasan dugaan tersebut lantaran perawakan Syah Rini yang terlihat lebih gemuk ditambah aksi Reino Barak yang memegang perut dari istrinya. Sayang hal itu nampaknya masih jadi harapan. Pasalnya muncul isu Syah Rini gagal lakukan program hamil sehingga membuat orang tua Reino Barak kecewa. Seorang netizen yang tak diketahui identitasnya menyebut jika Syah Rini sudah tak lagi dianggap menantu oleh keluarga Reino Barak geregara kelakuannya. Sebenarnya udah lama budaya didepak, say, awalnya cuma didimain doang. Terus disindir-sindir akhirnya teguran keras, paksanya malu juga ke lingkungan bisnisnya, kata netizen. Saat ditanya apa alasan yang membuat Syah Rini ditegur hingga didepak jadi menantu, sang netizen menyebut banyak hal yang membuat Syah Rini dijauhi. Banyak hal mulai dari pamer foto-foto di APT-nya, makanya kan dilarang ambil foto di APT. Terus soal kerjaan yang gak ada, lebih ke nganggur gitu, kok gak ada inovasi apa kek? Terus paling fatal soal anak, pungkas netizen. Di sisi lain paranormal Mbak Mijan melakukan penerawangan terhadap Syah Rini. Dalam tayangan hot issue yang diunggahkan al Youtube Indosiar, Mbak Mijan menyebut Syah Rini belum hamil. Sejauh ini Mbak lihat dari auranya yang nampaknya belum hamil sih, belum ada tanda-tanda sedang hamil, ujarnya. Mbak Mijan mengatakan bahwa tak ada masalah apabila Syah Rini sudah hamil atau belum. Ya kan hamil enggak hamil, kenapa sih rezekikan ada suaminya? Ungkap Mbak Mijan. Reino Barak agui Syah Rini bukan pelakor dan beberkan masalahnya dengan Luna Maya. Sudah melanggar prinsip hidup saya. Reino Barak bantah bahwa istrinya Syah Rini perusaha hubungan saat masih berpacaran dengan Luna Maya. Reino Barak menjelaskan jika ia putus dengan Luna beberapa bulan sebelum bertemu dengan Syah Rini. Reino pun mengungkap alasan mengapa menyudahi hubungan asmaranya dengan Luna Maya. Menurut Reino Barak, Luna Maya sudah melanggar prinsip hidupnya yang berkaitan dengan masalah hukum. Itu masalah pribadi, melanggar prinsip hidup saya saja. Menurut saya tidak bijaksana dan itu melanggar hukum sih. Saya tidak ingin dibawa-bawa ke masalah seperti itu. Apalagi kalau sudah dengan hukum, ujar Reino Barak dikutip dari Heart Story. Namun jawaban Reino tak cukup membungkam tuh dengan bahwa Syah Rini menjadi pelakor. Dalam sebuah video yang beredar, Reino Barak ditanya oleh seseorang sebagai pembawa acara, bagaimana reaksinya saat sang istri disebut pelakor. Nampak santai, Reino menegaskan isu itu mengada-ngada. Banyak haters ya, menurut saya itu halu ya, mengada-ngada. Karena tidak pernah ada cerita seperti itu, kata Reino Barak. Ia juga menjelaskan jika Syah Rini tak pernah jadi teman Luna Maya, bahkan saat masih menjadi kekasih, ia hanya tahu Luna bertemu Syah Rini sekitar 3 kali dalam setahun. Saya menjalani hubungan dengan mantan Luna Maya beberapa tahun, saya tidak pernah mendengar nama istri saya, dipertemanannya mantan saya. Setahu saya bukan sahabat, terus makan temannya dari mana? Reino Barak balik bertanya. Gak semesra di sosial media terkuak perangai Syah Rini dan Reino Barak berduaan saat gak ada kamera. Oh ternyata begini. Kehidupan rumah tangga Syah Rini dan Reino Barak tak pernah luput dari pemberitaan. Tiga tahun membina biduk rumah tangga, keduanya selalu terlihat harmonis, meski belum dikaruniai momongan hingga saat ini. Syah Rini dan Reino Barak menikah pada 27 Februari 2019 silam. Sayangnya... Pernikahan Syah Rini dan Reino Barak menuai beragam kontroversi. Syah Rini disebut menikung Luna Maya yang tak lain adalah mantan kekasih Reino Barak, yang sudah berhubungan lima tahun lamanya. Kendati begitu, Syah Rini dan Reino Barak tampaknya tak mau ambil pusing dan fokus membina biduk rumah tangga bersama. Memasuki tiga tahun usia pernikahan, rumah tangga Syah Rini dan Reino Barak tak sekalipun diterpa gosip miring. Syah Rini juga tak pernah pelit mengumbar kemesraannya dengan Reino Barak lewat akun sosial medianya, at Princess Syah Rini. Mereka senantiasa mesra di setiap kesempatan. Sering tampil mesra di sosial media, tabiat Syah Rini dan Reino Barak saat tak ada kamera pun dikuliti oleh sosok terdekat. Benarkah hubungannya tak semesrah yang diperlihatkan di sosial media? Hal tersebut diungkap oleh make-up artis Anpa Suha. Secara pribadi, Anpa Suha mengaku mengenal baik sosok Syah Rini dan Reino Barak. Ia pun tak segan menceritakan tingkah laku pasangan fenomenal saat tak ada kamera. Diakui Anpa Suha mau ada atau tidak ada kamera pun, Syah Rini dan Reino Barak memang pasangan yang sangat romantis. Meski tak ada kamera pun, Syah Rini dan Reino Barak kerap manja dan bermesra-mesraan. Syah Rini dan Reino Barak nempel sekali, sangat mesra sekali, dan sangat manja sekali. Ungkap Anpa Suha. Seperti dikutip dari kenal Youtube Trans TV Official. Pindati sudah mengenal sosok Syah Rini sejak lama, Anpa Suha mengaku kaget saat melihat sahabatnya itu, bisa menikah dengan Reino Barak yang biasanya terlihat dingin. Namun pandangannya tentang Reino Barak yang dingin salah besar, setelah mengenalnya lebih dekat. Ya luculah, aku juga kaget karena aku baru bertemu Bapak Reino. Tapi pas aku lihat gitu, mereka itu pasangan yang manja banget. Pungkas Anpa Suha. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.